Sebenarnya kalau misalnya dia mampu meregulasi dirinya, dia tidak menggunakan medsos berlebihan, tidak terjadilah prokastinasi yang dilakukan. Dan itu yang sudah ditemukan. Kinerja, kinerja akademik itu menjadi rendah. Terus kemudian prokastinasi. Prokastinasi itu mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan sesuatu. Nah itu juga menjadi terjadi. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia mampu meregulasi dirinya, dia tidak menggunakan medsos berlebihan, tidak terjadilah prokastinasi yang dilakukan. Dan itu yang sudah ditemukan. Dan ada yang menarik misalnya gambarannya ya. Gambaran adiksi media sosial pada remaja itu memang jelas kelihatan. Bahwa kalau orang ini ternyata mengalami kesepian, kemudian kepuasan hidupnya juga kurang. Relasi sosial dengan teman-temannya kurang. Ini digambarkan sebagai pengguna medsos yang cukup intens. Sampai 5-6 jam dalam sehari. Nah itu dari 6-7 kriteria adiksi jadi terpenuhi. Jadi sudah jelas dia itu mainnya Youtube, Instagram, Twitter, Whatsapp itu main semua. Nah dengan waktu yang panjang dan ternyata kalau dilihat lebih lanjut, ya itu dia mengalami kesepian, mengalami kekurangan dalam kepuasan hidup, mengalami relasi sosial yang kurang. Sementara ketika kita lihat profil anak-anak yang main Instagramnya, mungkin hanya 1-2 jam per hari gitu ya. Tidak adiksi, tidak sampai adiksi media sosial. Itu kriteria bahwa dia itu kepuasan hidupnya kurang, tidak terpenuhi. Dia cuma kesepian aja misalnya gitu. Dan relasi sosialnya baik-baik saja. Jadi walaupun studi ini tidak melihat hubungan secara langsung dengan statistik, tapi dengan melihat profil, kadang-kadang profil orang yang canduan itu kayak apa sih, oh ternyata dia mengalami loh, kesepian itu mengalami. Tapi kepuasan hidupnya dia cukup puas misalnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang karena kompleks ya, penyebab dari kecanduan media sosial ini, jadi ada hal-hal yang bisa terpenuhi di hal-hal tertentu, misalnya seperti yang tadi, kasus tadi ya. Dia main media sosialnya cuma 1-2 jam sehari. Tapi sebenarnya dia itu kalau dilihat kesepian, iya, kepuasan hidupnya kurang. Tapi relasi sosialnya dia baik-baik saja. Nah itu bisa, dia berarti bisa meregulasi dirinya. Bisa mengkontrol ya semuanya. Mengkontrol dirinya. Tapi yang tadi, kasus yang tadi, misalnya sampai 5-6 jam per hari. Dan ternyata kalau ditanya dengan self-questionnaire, dengan self-report bahwa apakah dia mengalami adiksi atau tidak, betul. Dia 6 dari 7 kriteria adiksi dia terpenuhi gitu ya. Nah itu kalau dilihat ininya, profilnya, ya memang dia misalnya, dia merasa salah satu lagi itu adalah fear of missing out. Jadi merasa tertinggal terus terhadap berita-berita teman-temannya gitu ya. Kemudian dia juga merasa bahwa dia kesepian misalnya seperti itu. Terima kasih telah menonton!